Kualitas bawang yang di lahan pasir, dan di lahan sawah itu hampir sama. Kalau di sawah itu memerlukan tenaga kerja banyak, karena untuk membuat lahan harus buat bedengan, got-got itu. Itu mahal juga harus antri, karena itu masih manual. Kalau di lahan pasir, karena tanahnya pasir, bisa dikerjakan sendiri. Untuk segi keuntungan, masih untung yang lahan pasir. Untuk pengelolaan lahan itu, lahan dibersihkan dulu dari rumput, terus nanti kita sebar pupuk kandang. Karena untuk lahan pasir itu harus, pupuk kandang harus wajib. Untuk seribu meter itu, menggunakan empat kol sapek L300 itu. Kalau ini sudah panen, mau tanam bawang merah lagi, itu tinggal kita rotari pakai cakar baja. Cakar baja kuwi blit J. Karena untuk lahan pasir itu bisa dalam. Kalau pakai yang B, itu nggak bisa mabuk, karena dia besoknya kan tidur gini, yang as besar ini. Terus kita teraja kar baja, buat bedengan itu jaraknya 40 cm. Terus bedenganya, lebarnya 1 meter. Tingginya sekitar 25 cm. Untuk di lahan pasir, itu untuk ketinggian bedengan, itu sama di musim hujan, maupun di musim kemarau, sama 25 cm. untuk bibit kami mendatangkan dari Nganju. Untuk musim hujan seperti ini, yang cocok itu varietas bauci. Kemudian ada juga sebagian yang darim brebes, varietas bau brebes. Itu tahan terhadap hujan. Tapi nanti kalau untuk musim kemarau, kami mendatangkan yang varietas tajuk, Thailand Nganju. Untuk 1.000 meter, itu rata-rata 1 kuental. Nanti tergantung ukuran umbinya. Kan kadang bibit, kalau yang kemarin umbinya besar-besar, itu 1 kuental kurang. Tapi kalau umbinya kecil-kecil, itu ada lebih sedikit. Sekarang Rp60.000 untuk harga bibitnya. Pas kemarin saya beli itu, masih Rp40.000. Kan untuk harga bibit kan naik turun-naik turun. Untuk benih, kalau yang memang sudah penyimpanan lama, minim penyimpanan itu 3 bulan, itu siap tumbuh, itu langsung tanam saja. Potong ujungnya sedikit, langsung tanam. Ini rencana saya tumpang sari sama cabai. Sistem tumpang sari, nanti kita mulai tanam bawang merah, kita membuat semean cabai. Nanti bawang merah umur 25 hari, itu cabai masuk di antara bawang merah itu. Jarak tanam bawang merah kan 20 kali 20. Nah nanti untuk cabai 40 kali 40. Kalau di sini cabai imperial, jenis keriting besar. 1000 meter itu 2 pek, 2 kepek, 10 gram jatuh paknya. Nanti bawang merah sudah panen, itu cabai baru mulai bercabang. Jadi nanti bawang merah dipanen, itu tinggal kita merawat cabainya. Kalau cabai itu dari tanam, itu 3 bulan. Tapi nanti kan 1 bulan, tubuhnya sama-sama bawang. Nanti bawangnya cabut, 2 bulan lagi. Kalau pengairan kita itu membuat sumur pantai dari tipa pralon. Jadi kita naikkan pakai jet pump, dadah listrik. Penyiramannya itu 1 hari 1 kali. Musim kering sama, 1 hari 1 kali penyiraman. Bagi kalau di lahan pasir itu bagusnya sekitar jam 8 atau jam 9. Nanti kalau terlalu pagi, siang sudah kering. Karena kita lahan pasir. Ini untuk lahan kami memakai sistem kabut untuk peralatan siram itu untuk seribu meter itu habis 5 juta. Untuk beli pralon sama selangnya. Kita menggunakan selang kabut ini. Sudah ada lubang, nanti tinggal nyala jangka panjang itu. Ini sudah saya pakai 7 tahun. Pupuk kandang sebelum kita rotari tadi, untuk pupuk kandangnya sebar dulu, baru kita dihabuk pakai rotari cakar baja tadi. Jadi kan langsung bisa campur sama tanah untuk pupuk kandangnya. Habis tanam, kemudian kita semprot pakai herbisida untuk mengurangi gulma. Nanti untuk setelah tanam itu umur 10 hari, itu kita masuk pupuk kimia. Paling nanti sudah tumbuh tingginya sekitar 5 cm. Biasanya saya untuk seribu meter itu pakai saprodab 25 kg, kemudian NPK 16-16 10 kg, ZA 10 kg itu untuk dasaran. Habis itu sudah nanti tunggu umur 25 hari, kita masuk pupuk kedua. Itu nanti kita menggunakan NPK 16-16 20 kg, sama KCL 10 kg. Terus nanti satu bulan ada pemupukan lagi KNO 3 itu 6 kg. Sudah pupuknya itu. Terus nanti kita juga mengantisipasi hama dan penyakit. itu ngaruh jeli mata kita untuk tanaman seperti ini. Jadi baru ada tanda-tanda, kita mengantisipasi, kita semprot. Dan juga untuk pencegahan. Hama itu yang ditakuti ulat, ulat gerayak, terus gerandong. Bentuknya kecil-kecil, tapi dia cepat makan semacam set, tapi di dalam daun. Cuma itu kalau hama-nya, kalau penyakit banyak, penyakit muler, gejalanya nguser, inul, terus ada bercak daun, kalau sudah namanya blorok, pucuk kuning, itu kan jamur. Itu kita pakai fungisida, yang penyakit-penyakit. Itu kan rata-rata dari jamur. Ulat-ulatnya pakai insek, itu pakai obat ulat, bruvia. Untuk seribu meter itu, obat insek dan fungi itu, satu setengah juta. Satu kali musim, nanti tergantung serangan. Kalau nanti ulat merajalela, bisa lebih. Karena obat ulat mahal, 250 mili itu, sekitar 300 ribu. Itu hanya untuk lima tanki. Nah, airbc-nya cukup sekali. Sekali di awalnya. Setelah hujan malam, itu harus ada penyiraman. Bagusnya kalau sebelum matahari terbit. Kan kalau hujan, itu pasir pada nempel di daun. Nah, itu kan nanti bisa timbul penyakit. Nah, itu kita cuci. Hujan siang, ya bagaimana ya? Harusnya juga harus disiram. Tapi kan kita, waktunya kan nggak ngurusin ini saja. Dipanen, langsung kita bawa pulang. Nanti penjemuran di rumah pakai ayaran. Ayaman bambu itu kita jemur 4 hari. Satu kuental itu dapat 12 kental sampai 15 kental. Satu setengah ton. Itu untuk di lahan pasir. Tapi untuk di lahan sawah, bisa satu setengah sampai dua ton. Itu kalau musim kemarau. Tapi kalau musim hujan, sekitar satu kuental itu 7 sampai 8 kental. Kalau di sawah, itu memerlukan tenaga kerja banyak. Karena untuk membuat lahan, harus buat bedengan, got-got itu. Itu mahal, juga harus antri. Karena itu masih manual. Kalau di lahan pasir, karena tanahnya pasir, bisa dikerjakan sendiri. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa!